disinggal pergi pemiliknya sebuah rumah di kabupaten tanah laut ludas di lalap jago merah ratusan sentri di kabupaten tanah laut mengikuti festival anak soleh Indonesia ke-9 dikat kabupaten kambing jenis etawa bernama Govinda tampil sebagai juara konteks kambing bayangkara ke Polres Tadabumbu selamat pagi pemirsa Banua berjumpa lagi dalam I News Council program berita dan informasi I News Banjarmasi ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam I News Council hari ini selasa 25 Juni 2024 bersama saya Riana Misa inilah I News Council seutuhnya sebuah rumah di kabupaten tanah laut ludas di lalap jago merah minggu dini hari beruntung saat kejadian pemilik rumah tidak berada di tempat namer kurgian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah inilah puing-puing rumah warga bernama Tahit yang rata dengan tanah setelah diamuk jago merah pada minggu dini hari rumah yang berada di kawasan RT2 RW1 Desa Tampang itu ditempati Tahit sendirian saat kejadian lelaki berusia sekitar 50 tahun itu sedang berada di rumah salah satu warga yang akan menggelar perkawinan warga mengaku baru mengetahui setelah mendengar suara seperti kembang api ketika mereka keluar dari rumah sudah mendapati rumah yang terbuat dari kayu dan bagian dapurnya beratap daun itu sudah terbakar hebat di bagian dapur warga yang berada di sekitar rumah Tahit hanya berhasil menyelamatkan 3 ekor sapi yang berada di kandang samping rumah dan membiarkan sapi lari menjauh dari kobaran api sementara harta benda termasuk satu unit motor ikut terbakar itu jam sekitar jam berapa itu? iya jam 12 kebanyakan jam 12 itu kira kembang api di mana gitu kan langsung keluar kembang api di mana sudah-sudah separuh tuh ya kan dong apinya sudah besar lah iya sudah besar kan sapi aja lagi ya kan yang olon ganangkan nih loh ya kan yang olon tinggal tenang berdasarkan data dari satuan polisi Pamung Praja dan pemadam kebakaran Tala pemilik rumah mengalami kerugian sekitar 25 juta rupiah akibat kebakaran tersebut dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan sementara itu sebuah mobil pick up milik pemerintah desa Suwaisipai kecapatan Martapura Kabupaten Banjar tercebur ke saluran irigasi Jumat sore diduga mobil pengangkut sampah itu tercebur lantaran menghindari pengendara lain hingga hilang kendali mobil jenis pick up pengangkut sampah milik pemerintah desa Sungai Sipai kecamatan Martapura Kabupaten Banjar tercebur ke dalam saluran irigasi Jumat sore mobil yang mengangkut sampah ini tercebur saat hendak membuang sampah di pembuangan sampah desa Sungai Sipai warga setempat mengatakan sopir yang mengangkut sampah ini tercebur karena menghindari pengendara lain yang juga mengangkut sampah pribadi sehingga mobil yang dikemudikan Abdul Hamid ini hilang kendali dan tercebur ke dalam saluran irigasi dia kan berada di, harusnya kan dia kan berada di sebelah ini, di sebelah kanan, di sebelah kanan masuk nah ternyata kan di sebelah kanan masuk itu kan orang yang mengangkut, yang mau keluar yang mengangkut sampah pribadi dan itu laju dan dia ini kan kabur langsung jadi dia menghindari itu untuk kendala peningkatan tali seling aja proses evakuasi dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Banjar Polres Banjar serta dibantu para relawan setempat dari Kabupaten Banjar, Sayri Ainus melaporkan ratusan santri sekabupaten tanah laut mengikuti Festival Anak Sole Indonesia ke-9 Ingkat Kabupaten info-nya sesaat lagi hanya di Ainus Castle AB Plus setiap Senin pukul 8 malam Uefa Euro 2024, lima plus juni hingga lima plus juni, D-I News, premium sports kembali kembali di gelap balapan lengkap sepanjang tahun beradu kecepatan menjadi sang juara Formula E World Championship 2024, hanya D-I News, temani weekendmu bersama program kuliner spesial Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner Tempat makan yang jarang terekspos Food Diary, mengumpah sejarah kuliner hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara Mantep banget, mantep banget Saksikan Kuliner Spesial Weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di Ainus Menyoroti kecurangan Di bawah ini terdapat pabrik narkoba Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain Menyuarakan keadilan Dibukulin, disiksa, diinjek-injek, disetrum Laporan mendalam dan eksklusif Dan mengembuskan nafas lahirnya di sini Rumah, nampak di pasar aja AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di Ainus Update informasi terlengkap menuju primetime berkualitas bersama Ainus Bekerja keras Ainus sore setiap hari Ainus Room, Senin sampai Jumat Ainus Prime, Senin sampai Jumat Setelah talam pemirsa Kembali berkualitas tumbang dramatis Ainus Malam setiap hari Hanya di Ainus AB Plus setiap Senin pukul 8 malam Terima kasih pemirsa tetap bersama kami Pemirsa ratusan santri sekabupaten tanah laut Mengikuti festival anak soleh Indonesia Fasi ke-9 tingkat kabupaten Fasi yang diikuti sekitar 300 santri ini Mengusung tema santri hebat Hebat prestasi, hebat mengaji dan berahlakul karimah Inilah suasana saat berlangsungnya pembukaan festival anak soleh Indonesia Fasi ke-9 tingkat kabupaten tanah laut Yang digelar di Man 1 Playhari akhir pekan lalu Festival yang berlangsung satu hari itu diikuti sekitar 300 santri dari TKA TPA, TPK, dan TKA dari seluruh kecamatan di kabupaten tanah laut Ratusan peserta santri ini sebelumnya berhasil lolos seleksi di kecamatan masing-masing Sebelum lomba dimulai pada pembukaan panitia mengisinya dengan penyerahan santunan kematian Untuk dua pengajar yang meninggal dunia Santunan tersebut diterima ahli waris masing-masing Sekretaris umum BKP MR Itala Zainuddin mengatakan Masing-masing kategori akan mengikuti 7 atau 8 lomba Seperti tarpil, lomba ajan, peragaan sholat, ikror, nasyid, cerdas cermat, mewarnai serta ceramah Sedangkan untuk kategori ta'limul Quran lil'aulat ditambah cabang tilawah Dan Alhamdulillah seluruh kecamatan kita sudah melaksanakan pas itu Hari ini dilanjutkan tingkat kabupaten Dan insya Allah nanti di akhir Agustus tingkat provinsi di tanah bumbu Kemudian nanti hasilnya akan dibawa ke tingkat nasional Nah oleh karena itu kegiatan ini berjenjak selama 3 tahun Dalam rangka untuk mencari bibit-bibit yang akan mewakili daerah berlaga di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional Sementara itu berdasarkan data dari Panitia Fasi ke-9 Kabupaten Tala Jumlah medali emas terbanyak diraih wakil dari kecamatan Kintap Yang berhasil menjuarai 11 cabang Sedangkan kecamatan Pelaihari di peringkat ke-2 Dengan menjuarai 10 cabang Tempat ke-3 diduduki bati-bati dengan menjuarai 5 cabang Dari Tanah Laut, Zulkif Yunus, Ainus melaporkan Di momen Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah Yayasan Nurul Fikri Kalimantan Selatan bagikan 3.000 lebih bok daging kurban kepada warga yang berhak menerima Ribuan bok daging ini dari penyembelihan hewan kurban yang tertiri dari 25 sapi dan 14 kambing Yayasan Nurul Fikri Kalimantan Selatan meliputi Nurul Fikri Banjarmasin, Nurul Fikri Banjarbaru, Nurul Fikri Kait-Kait, serta Nurul Fikri Playhari Melaksanakan penyembelihan 25 sapi dan 14 kambing kurban pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah Di lapangan Sekolah Nurul Fikri pekan lalu Dari penyembelihan ini diperoleh 3.000 lebih boks berisi daging-daging kurban Dan disalurkan kepada fakir miskin, visabilillah, guru ngaji kampung, pemandi jenazah, penggali kubur, pedagang kecil, janda miskin, yatim piatu, santri penghafal Al-Quran, serta warga kurang mampu Kemudian 1 sapi dibagikan untuk RT 17, 1 sapi untuk RT 24 di Banjarmasin 100 kupon untuk RT 18, serta 100 kupon untuk RT 36 di Banjarbaru Ada pun untuk pengkurban selain mendapat jatah daging Yayasan juga memberikan sertifikat sebagai tanda apresiasi kepada pengkurban Atas kebaikannya menunaikan kurban bersama Yayasan Nurul Fikri Kami Yayasan Nurul Fikri Kalimantan Selasan bersama NF Peduli Mengucapkan jazah kumulah kharun khasiran Terima kasih yang sebesarnya kepada para sahibur kurban Mudah-mudahan amal kurbannya diterima disi Allah SWT Dan diganti dengan ganjaran yang berlipat ganda Berterima kasih kepada Nurul Fikri yang telah memberikan pelayanan penyembelian kurban Atas keluarga kami semoga daging hewan kurban ini bisa bermanfaat Juga bisa melakukan wargaan buat keluarga kami di Ganjarul Fikri Kami dari jamaah Masjid Tathul Jannah mengucapkan Alhamdulillah kepada warga Nurul Fikri Yang telah memberikan sumbangan yaitu berupa hewan kurban Satu ekor sapi untuk jamaah Masjid Tathul Jannah Terima kasih atas sumbangan satu ekor sapi dari Yayasan Nurul Fikri Banjarmasin Semoga amal ibadahnya yang berkorban diterima oleh Allah SWT Terima kasih kepada Yayasan Nurul Fikri atas daging korbannya semoga berkah Terima kasih atas bantuan daging korban dari Yayasan Nurul Fikri semoga berkah Dari Banjarmasin, tim Liputan AINUS melaporkan Presiden Kerukunan Bubuan Banjar KBB Sedunia Sabirinur Pengukukan 27 orang pengurus wilayah kerukunan Bubuan Banjar PWKBB Sulawesi Tengah periode 2023-2027 di Palu Sabtu lalu Dalam sambutannya, pemenbirin meyakini bahwa pengurus baru Dapat meningkatkan keorganisasiannya ke depan Serta percaya akan menjalankan amanah serta tugasnya masing-masing Inilah suasana pengukuhan pengurus wilayah kerukunan Bubuan Banjar PWKBB sejumlah orang Banjar yang berdomisili di Sulawesi Tengah Tampak bersusun di depan panggung Mereka menggunakan baju sasirangan khas Banjar Serta ikat kepala berupa laung Banjar berwarna kuning Sebanyak 27 orang PWKBB Sulawesi Tengah periode 2023-2027 Dikukuhkan langsung oleh Sabirinur atau pemenbirin di Palu Sabtu lalu Dalam sambutannya, pemenbirin meyakini bahwa pengurus baru PWKBB Sulawesi Teng Dapat meningkatkan keorganisasiannya ke depan Serta percaya akan menjalankan amanah dan tugasnya masing-masing Pengukuhan kerukunan keluarga Banjar ini Tidak hanya di Indonesia Namun juga dilakukan di luar negeri Di antaranya di Malaysia hingga Arab Saudi Dari Sulawesi Tengah, M.A.Y.R. Ainews melaporkan Kambing jenis etawa bernama Govinda Tampil sebagai juara kontes kambing bayang karaka Polres Tanah Bumbu Permasuk selengkapnya sesaat lagi hanya di Ainews Castle AB Plus setiap Senin pukul 8 malam Bersambung jenis etawa bernama Govinda Bersambung jenis etawa bernama Govinda Bersambung jenis etawa bernama Govinda Di bawah ini terdapat pabrik narkoba Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain Menyuarakan keadilan Dipukulin, disiksa, diinjek-injek, disetrum Laporan mendalam dan eksklusif Dan mengembuskan nafas lahirnya disini Rumah, ambas di pasar aja AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di Ainews Update informasi terlengkap menuju primetime berkualitas bersama Ainews Bekerja keras Ainews sore setiap hari Ainews room Senin sampai Jumat Ainews malam setiap hari Hanya di Ainews Pemirsa Anda masih di Ainews Castle Dalam rangka memperingati hari Bayangkara ke-78 Alumni Akademi Kepolisian Akpol Angkatan 1992 Prasitara Wirya menggelar bakti sosial Sebagai wujud pengabdian selama 32 tahun Di Kepolisian Negara Republik Indonesia Alumni Akademi Kepolisian Akpol Angkatan 1992 Prasitara Wirya menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati hari Bayangkara ke-78 Senin pagi Kegiatan dirangkai dengan pengobatan gratis, stunting, donor darah, pasar murah, bedah rumah, pembuatan sumur bor, serta bantuan sosial yang dilakukan di berbagai tempat di jajaran Polda Kalsel Kapolda Kalsel Irjenpol Winarto mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur dan komitmen untuk terus mengabdi kepada masyarakat Selain itu pihaknya ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat, terutama di momen istimewa Hari Bayangkara Kegiatan bakti sosial ini mendapat respon positif dari masyarakat Yang merasa terbantu dengan adanya bantuan dan layanan yang diberikan Para alumni berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut Dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas Ada ke-2 kegiatan Jadi bakti Akpol 92 dan bakti Bayangkara dalam rangka Lut Bayangkara ke-78 Kapolda Kalsel menambahkan dalam puncak acara peringatan Akpol 92 Akan diadakan pada pertengahan Juli 2024 Bertepatan dengan Hari Bayangkara ke-78 Yang akan dilaksanakan di Makobrimo, Polda Kalsel Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainus melaporkan Sementara itu, aparatur desa Teluk Tamian Kejamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru Melakukan penyelaman di Terumbu Karang Laut di desa tersebut Kemudian membentangkan Spanduk berisi ucapan hut Bayangkara ke-78 di tengah laut Aksi ini sebagai bentuk sinergitas antara Polri dengan pemerintahan desa Desa Teluk Tamian Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru Terkenal dengan wisata alam pantai dan keindahan terumbu karangnya Destinasi mereka cukup populer dan menjadi incaran banyak wisatawan Beragam event bahkan kerap digelar di objek wisata ini Sehingga mampu membangkitkan gairah perekonomian masyarakat dan desa Namun dari perjalanan kiprahnya tak terlepas dari peran serta dan fungsi aparat kepolisian Dalam menjaga dan menjamin keamanan wilayah tersebut Sinergitas ini terus berjalan dengan baik Guna meningkatkan sinergitas kedua pihak Kepala desa Teluk Tamian, Hendra bersama jajarannya Melakukan aksi penyelaman di Terumbu Karang Dan membentangkan Spanduk berisi ucapan hut Bayangkara ke-78 di tengah laut Kepala desa menyebutkan aksi mereka tersebut sebagai bentuk partisipasi dan dukungan kepada institusi kepolisian Sehingga hubungan harmonis yang terbangun selama ini tetap terjaga Ia berharap aksi simpatik mereka memberikan dampak positif sebagai upaya promosi destinasi di desa itu Yaitu untuk membentuk sinergi antara pemerintah desa Teluk Tamian dan kepolisian Khususnya di wilayah Pulau Laut Barat dan Tanjung Selayar Sementara Kapolsek Pulau Laut Barat Tanjung Selayar AKP Amir Hasan mengapresiasi langkah aparatur desa Teluk Tamian Ia berharap sinergi kepolisian dan desa terus terjalin dalam rangka mengamankan dan mengenalkan potensi objek wisatanya Atas inovasi yang sudah mereka lakukan dengan kegiatan menyelam bertemakan hari Bayangkara ke-78 Semoga Polri dan pemerintah desa Teluk Tamian terjalin sinergi yang luar biasa Diketahui desa Teluk Tamian bergantung dengan pendapatan dari pengelolaan wisata bahari Mereka terus berbenah dan menggali potensi lainnya agar destinasi tersebut memiliki daya saing Serta mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung Keindahan dan keistimewaan objek wisata Teluk Tamian tak kalah dibanding dengan destinasi lain di Nusantara Dari Kota Baru, Zenal Hakim, AINews melaporkan Di pemirsa kambing jenis etawa bernama Govinda Tampil sebagai juara kontes kambing Bayangkara ke Polres Tanah Bumbu Di Education Park Batu Licin Minggu Sian Govinda mengalahkan puluhan peserta lainnya dengan bobot 104 kg Polres Tanah Bumbu menggelar kontes kambing Dalam rangka meriahkan hut Bayangkara ke-78 di Taman Education Park Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu Minggu Sian Sebanyak 78 ekor kambing beragam jenis turut ambil bagian dalam kontes yang kali pertama dilaksanakan di daerah ini Peserta berasal dari peternak kambing di Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Kontes kambing ini menjadi tontonan masyarakat Kontes ini melombakan 4 kategori Yakni ekstrim jantan, ekstrim betina, seni jantan dan betina Dari hasil penjurian, kambing jenis etawa bernama Govinda milik Johan Shah Memenangkan kontes kategori ekstrim jantan dengan bobot 104 kg Dengan tinggi 105 cm usia 3 tahun Juara 2 diraih Jombor berbobot 98 kg Dan juara 3 berbobot 93 kg di Sabat Grondong Kapolres Tanah Bumbu AKBP Arief Prasetya menuturkan Kontes ini bertujuan untuk membangkitkan motivasi para peternak Dan meningkatkan produksi pengembang biakan kambing di wilayah ini Terlebih Kabupaten Tanah Bumbu menjadi penyangga pangan dan ternak bagi ibu kota Nusantara IKN Sementara Sekda Tanah Bumbu Ambo Saka mengapresiasi turnamen ini Yang diharapkan memotivasi secara berkelanjutan inovasi peternak kambing di bumi bersujud Agar lebih maju Dalam kontes ini panitia menentukan penilaian untuk pemenang kategori ekstrim adalah bobot terberat Sedangkan kambing seni juri menilai dari bentuk tubuh, kemolekan, dan keunikan Selanjutnya juara kategori ekstrim betina di Sabat Kambing Tribuana berbobot 102 kg milik Johansyah Kategori betina seni diraih kambing bernama Ayu milik Dava Dan kategori jantan seni dimenangkan kambing Wilwatikta milik Raja Terkang Farm Dari Tanah Bumbu, Zenal Hakim, AI News melaporkan Kapolres Tanah Bumbu AKBP Ahri Prasetya bersama jajaran tersentak Ketika menyaksikan langsung penderitaan satu keluarga di komplek perumahan Sepunggur Raya Indah Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Tengah Pasalnya keluarga yang terdiri seorang ibu single parent dan lima anak ini Menjalin kehidupan yang memilukan Terlebih salah satu anaknya menderita gizi buruk sejak lahir Langkah kaki AKBP Arief Prasetya Disambut tangis haru Dewi Kurnia 43 tahun Seorang ibu single parent di rumah kontrakannya Di perumahan Sepunggur Raya Indah, Desa Sepunggur, Senin Siang Kehadiran polisi berpangkat melatih dua ini bersama jajarannya itu Untuk menyampaikan empati atas derita keluarga Dewi Arief begitu iba ketika bertatap muka dengan Putri Bungsu Dewi Milan Wahyu Dewinda, penderita gizi buruk sejak lahir Di kamar sederhana bocah Milan hanya bisa terbaring dengan bantuan selang untuk kebutuhan makan minum Meski sudah memasuki usia ketujuh namun tubuhnya mungil seperti bayi Kelainan ini dideritanya sejak lahir dan tergolong anak stunting gizi buruk Karena bobotnya hanya 10 kg Menurut penuturan sang ibu, Putri Bungsunya ini tak bisa beraktifitas Sehingga butuh perawatan khusus Dewi curhat kepada Kapolres Tanah Bumbu jika kehidupannya yang memilukan ini sudah berlangsung selama tujuh tahun terakhir Memelihara lima anak sendiri tanpa suami dan tanpa penghasilan Sedangkan kebutuhan cukup membebaninya karena keperluan perawatan dan obat-obatan yang rutin dikonsumsi Putrinya Milan Iba dengan penderitaan keluarga Dewi, Kapolres pun tergugah Kehadirannya selain memberikan motivasi Juga menyalurkan beragam bantuan Dari uang santunan, bahan pangan hingga barang elektronik serta internet Selain itu juga Kapolres menjamin operasional pendidikan anak-anak Dewi yang terputus sekolah hingga nantinya lulus Alhamdulillah kami berkolaborasi, bersinergi dengan kepala desa kemudian dengan dinas sosial Memberikan bantuan semoga bermanfaat Karena termasuk juga dari keluarga yang kekurangan Kita pun juga berusaha secepat mungkin untuk memasukkan ke sekolah Terpantau dalam kunjungan tersebut tampak Kwa Kapolres Kompol Sofian, Kabak Ops Kompol Andi Bustanil Kasat Reskrim AKP Agung Kurnia Putra, Kasat Lantas AKP Guntar, Kapolsek Kusan Hilir Ibtu Badruddin dan pejabat utama lainnya turut juga berempati Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, AINUS melaporkan Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini Sesaat lagi kami akan bergabung dengan AINUS Jakarta Saya Rian Anissa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas perhatian pian seberataan dan sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe